Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini hai assalamualaikum alhamdulillah ini busur banding ya yang kemarin saya buat ini limbnya di banding style turkis ini saya mau tes tembak sekalian latihan misi waktu Ramadan Oke kita string terlebih dahulu bismillah Oke ini bentukan dia ketika di string ini tadi sedikit saya taper ya di bagian saya taper apa sih namanya pokoknya saya amplas untuk meminimalisir handshop Oke tapi kali ini saya mau ngetes atau nembak itu biasanya kan kemarin saya menggunakan teknik thumb draw kan hari ini saya mau belajar atau mau menggunakan teknik three finger draw gimana teknik three finger ini secara tradisi itu berkembang di daerah Eropa ya Amerika tentara Inggris dahulunya mungkin maka teknik three finger adalah teknik yang berkembang di daerah barat sementara kita orang timur itu mempunyai menggunakan teknik thumb draw karena tradisi ketimuran mulai dari Arab teknik panahan Mesir Mamluk dahulu kemudian Asia seperti Cina Korea Jepang itu kan semua memanah dengan teknik thumb draw dengan ibu jari tapi untuk menambah wawasan penggunaan teknik three finger ini umum berkembang di atlet panahan modern jadi kawan-kawan kalau pelenggo atlet yang menggunakan busur recurve recurve ALF ataupun recurve standar bow itu mereka akan menarik busur dengan teknik three finger seperti itu karena memang ini teknik berkembang dari arah barat sebenarnya English long busur-busur long bow orang Inggris terakhir mereka tarik dengan teknik three finger untuk kepentingan panahan mereka tapi hari ini kita saya pengen belajar saya pengen coba pengen perlihatkan teknik three finger ini sendiri dari sisi tradisional ya saya tidak memakai pakem standar bow karena kalau standar bow itu anchor akan dibawah dagu seperti ini tapi saya akan memakai pakem tradisional saja oke yang pertama perbedaannya kawan-kawan jika kita menggunakan busur tradisional dengan teknik three finger kalau teknik thumb draw umumnya kita meletakkan anak panah di sebelah sini kan tapi kalau teknik three finger kita meletakkan anak panah di sebelah sini oke seperti itu kalau pengen lihat masternya teknik three finger untuk busur horse bow itu teman-teman bisa lihat atas nama layos kasai atau tulisannya lajos kasai double s nah yang bacanya layos kasai layos kasai ini salah satu pemenang berkuda hungaria dengan teknik three finger dan akurasi dan kecepatan ketepatan beliau luar biasa sekali hari ini saya mau belajar menggunakan teknik three finger ini jadi anak panah letaknya sebelah sini kemudian garis pertama ini ya dari jari garis paling atas telunjuk di atas dijepit jari tengah kemudian jadi manis seperti ini oke oke kemudian perbedaannya satu lagi adalah pada teknik three finger sebaiknya busur tidak digenggam ini berbeda dengan pengguna teknik thumb draw ya jadi tengok pada busur three finger seperti itu jadi tidak digenggam seperti pemanah-pemanah modern pada umumnya yang menggunakan finger sling untuk penjepit busur dengan handle jadi ini teknik panahan ini semuanya berbeda-beda ya beda teknik beda sejarahnya beda tradisinya jadi tidak bisa kita mengklaim ini teknik pemana yang benar ini yang benar seperti ini yang benar seperti ini karena nanti beda teknik beda daerah beda wilayah itu beda caranya jadi pada teknik three finger busur baiknya tidak digenggam oke Bismillah kita tes ini three finger ya Oh saya betul-betul tidak 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 terbiasa sih jadi saya tidak mengerti cara membidik dengan teknik three finger tapi enggak apa-apa kita belajar lagi Oh meleset semua tapi busurnya nyaman ya jadi kembali ke ini lagi ngetes busur sebenarnya ini busur cuma 34 pound oke masuk satu-satunya tembakan yang masuk jadi untuk Indonesia sendiri ya kalau untuk perlombaan busur horsebow itu mayoritas panitia tidak memperkenankan penggunaan teknik three finger karena faktor tradisi tadi kita sebagai orang Timur tradisi jadi panahan kita itu terpengaruh daripada Turki Usmani jadi menggunakan thumb draw jadi itu tidak perlu diperdebatkan sebenarnya bagi yang kalau ada perlombaan yang harus menggunakan thumb draw kalau kita pemanah three finger yang nggak usah ikut nggak usah ribut juga kan oke oke jadi tidak semua peraturan ya beberapa perlombaan itu membebaskan jadi mau busuk mau tekniknya thumb draw mau tekniknya dan tri-finger beberapa perlombaan tidak mempermasalahkan teknik tersebut jadi itu keberagaman lah teknik dalam memanah itu sendiri Bismillah Masya Allah oke itu tadi teknik tri-finger dan ini busur bending insyaallah 34 lbs ini nanti mau saya naikkan lagi lah berat tarikannya cukup lumayan jadi ini perkenalkan pengenalan lah beberapa teknik-teknik dalam pandahan setelah sebelumnya saya mengupload video tentang thumb draw ya kemudian tentang teknik slavic kemudian ini tri-finger yang merupakan teknik yang berkembang di daerah barat sebenarnya Eropa Amerika kemudian saya memulai memanah dengan teknik tri-finger karena thumb draw itu sangat sulit kemudian Alhamdulillah makin kesini makin sini bertemu dengan guru-guru dari beberapa praktisi panahan dari luar negeri juga Alhamdulillah Allah pertemukan hari ini saya menggunakan teknik thumb draw jadi tri-finger hanya sebagai penambah wawasan bahwasannya teknik itu ada jadi teknik slavic juga yang kemarin sebagai menambah wawasan saya pribadi dalam jenis-jenis teknik memanah tradisional khusus untuk busur asiatik seperti ini oke itu sekedar percobaan sekedar latihan penggunaan teknik tri-finger dalam panahan tradisional horsebow atau busur asiatik sekian dari saya Assalamualaikum